Goho Chong Leong jilid 32. Mau atau tidak, si O H O U tunda tindakannya. Di muka pintu ia bersiap dengan goloknya ia khawatir nanti ada orang yang bokong padanya. Ia menoleh pada si Nona. Goho Chong Leong telah turun dari pembaringan. Dengan berpegangan pembaringan, ia bertindak dengan perlahan, akan hampir isi anak muda. Di antara cahaya api kelihatan rambutnya riap riapan, di mukanya ada bekas-bekas air mat mengalir ia cekal tangannya si anak muda. Kau jangan khawatir, untuk selama-lamanya, aku adalah kepunyaan kau, ia kata. Lambat laun, kita mesti bertebu pula. Tanda petik. Si O H O menghela nafas. Baik, ia menyahut, untuk selama-lamanya, aku akan tunggu kau. Ia menoleh ke kursi, dimanakun Pue A masih duduk melesak. Ia buat main bibirnya. Awas terhadap orang itu, ia pesan, biar bagaimana, kau harus berdaya, ia gerak-gerakan tangannya, begini ada care paling baik. Di waktu mengecap demikian. Po Antian In kelihatannya sengit. Kiao Leong sekair matanya, ia manggut. Aku tahu, ia menjawab. Ia menghela nafas. Aku ada seorang dengan ada tinggi, sama sekali belum pernah orang permainkan aku, tetapi sekarang ini, apabila tidak ada kau yang berdayakan begini rupa, sudah tentu aku akan tetap menjadi barang permainan orang, yang boleh dihina sesukanya. Aku hanya merasa malu, sekalipun sampai saat ini, aku masih belum bisa ikut ke kau. Tanda petik. Sebenarnya, umpama sekarang kau turut aku, halangannya tidak ada sama sekali. Si O H O bilang, kau ketahui sendiri, surat keterangan sudah ternusnah. Apa yang mereka bisa buat terhadap pihak kau? Tidak, kau belum tahu aku cukup dalam, kata si Nona. Aku tahu tentang diriku sendiri. Tidak seharusnya aku terlahir di rumah orang berpangkat, tidak seharusnya aku kenal kau, peruntunganmu harus sangat dikasihani, dan olahku kau telah kena dibikin bersengsara. Sekarang ini, aku harap kau suka kuatkan hati, kau mesti cari kemajuan, jangan putus asa. Air mukanya si O H O U berubah dengan mendadakan, ia ulapkan tangannya, ia nampaknya ada mendongkol atau penasaran. Cukup, ia kata, cukup, jangan bicara terus. Di sini bukan tempat di mana kuah bisa pasang ngomong atau adu bicara. Urusan hari ini sudah selesai, aku hendak pergi. Atau sebelum aku menyingkir dari rumah ini, aku akan sudah dinasai. Tanda petik. Ia putar tubuhnya seraya ayun goloknya, ia bertindak keluar. Ketika ia muncul di pintu depan, di dalam. Pekarangan ia lihat ada berkumpul banyak orang, cahaya api terang seperti siang, golok dan tombak berkera depan. Apakah kau mau si O H O menegur dengan suaranya yang keren? Apakah kau inginkan aku masuk pula ke dalam dan buat habis jiwanya lukun kwe dan kemudian keluar pula, akan tempur kau? Lukun kwe muncul justru po antian in sedang perdengarkan suaranya yang nyaring laksana guntur. Ia sebenarnya berlari-lari keluar dengan tindakan yang susah, karena tubuhnya terok-mok, dan kakinya sakit. Ia lantas sulap-ulapkan kedua tangannya. Jangan menyerang, jangan menyerang ia teriaki orang banyak. Biarkan ini lo hiap kek berlalu dari sini. Lo si O H O U bersenyum tawar. Ketika tuan rumah sampai di dekat ia mendadakan ia putar tubuhnya dan cekal lengannya. Paling benar kau turut keluar akan antar aku ia bilang. Dan dengan tidak tunggu jawaban lagi, ia bertindak dengan sebelah tangannya menghunus golok, kun kwe separuh diseret. Semua orang mengawasi dengan menjengkol. Tidak ada satu orang yang berani menghalangi, maka itu si O H O berjalan dengan tiada rintangan. Buka pintu ia menitah, sesampainya ia di pintu pekarangan. Selama itu, kun kwe diam saja, napasnya sengal-sengal, karena ia diajak bertindak cepat luar biasa. Ketika si O H O menoleh pada Han Lim ini, mau atau tidak ia toh merasa kasihan juga mukanya ada pucat, tubuhnya bergemetaran keras. Aku percaya sekarang kau telah mengerti semua, ia kata seraya mengawasi. Mulai ini hari dan selanjutnya, akal busuk apa juga kau boleh perbuat atas diriku. Tetapi luhusin goyang-goyang kepala. Sekarang tidak ada apa-apa lagi, ia menyaut. Besok pagi aku akan antar Giyok Siong pulang, habis itu, seterusnya aku akan tak pedulikan lagi padanya. Si O H O lepaskan tangannya, menyusul mana, si gemuk itu jatuh numperah di tanah. Ia ada terlalu lemah dan tubuhnya terlalu berat, kedua kakinya dirasakan sangat sakit. Di muka pekarangan, di antara seng malam yang gelap si O H O bertindak, pergi dengan tindakannya yang gagah. Tidak ada orang yang berani susul ia. Di dalam pekarangan gedung, keadaan ada mengancam hebat, tetapi di luar itu, jagat ada sunyi, kecuali angin halus, yang bersiur-siur. Di situ pun tidak ada orang randa. Terutama sunyi adalah keadaan di sekitarnya klenteng, insyaokoan di mana ada ditanam banyak pohon siong dan pek, angin malam menyampok-nyampok daun atau cabang-cabang pohon. Di dalam, di kamar yang kosong, ada cahaya dari api lentera kertas. Si Mo Chia yang sudah pulang dari seradian, sedang rebahkan diri. Ia sebenarnya lelah tetapi ia tidak tidur pulas. Sebaliknya, ia pikirkan tugasnya tadi siang. Ia telah lukai kakinya keledai dan dua kereta, meskipun begitu, ia belum tahu, apa hasilnya itu ada memuaskan atau tidak. Ia pun tidak tahu, bagaimana dengan looyanya, looyah pun dapat capai maksudnya atau tidak. Kemudian, ia ingat akan pengalamannya tadi malam. Itu waktu, selagi hujan turun, looyah pondong tai-tai pulang dan tai-tai direbahkan di atas pembaringan. Ia telah intip looyah dan tai-tai itu, ketika merasakan ada orang tandali lehernya dengan pedang yang dingin, hingga ia kaget dan tak mampu berkutik. Bugainya orang itu mesti ada jauh terlebih liahai daripada bugainya Giyokyo Liong. Demikian ia pikir, kalau tidak, mustahil dalam sekejapan saja ia bisa menghilang dari depan mataku. Ia berkelebat dengan juga tak menerbitkan suara barang sedikit pun. Syukur. Kapan ia ingat ini, si tikus gulun pasir jadi bergidik, ia ngeribukan main. Maka syukur buat ia, selagi hatinya tidak tenteram, Hoa Lian Hoan telah pulang sehabisnya ia ini kembalikan keretanya di rumahnya di dalam Soan Bumui. Si kuda belang ini pulang dengan cepat, ia ada membawa lentera di sebelahnya arak dan makanan, satu poci arak ia gantung di pinggangnya. Setelah berada berduaan, hatinya si tikus jadi besar pula. Dan dengan adanya dua buah lentera, kamar pun menjadi jauh terlebih terang. Tidak membuang tempo lagi, dua sahabat ini mulai dengan pesta kecil mereka sambil menghadapi arak mereka pun bercakap-cakap. Beberapa waktu kemudian, Looya mereka tertampak pulang. Dan kapan mereka lihat Looya ini, mereka loncat turun dari pembaringan untuk menyambuti. Hati mereka lega kapan mereka lihat Looya mereka tidak membawa luka, tidak mandi keringat pula. Itu tandanya bahwa si Looya sudah tidak tempur musuh. Cuma si Looya nampaknya ada lesu, sampai pun matanya nampaknya guram dan layu. Di pinggangnya Looya ini ada terpentung peootsu atau golok mustikanya, dan dalam bajunya ada terdapat sedikit ujungnya sepotong kertas, ialah kertas yang dibeli tadi. Siang. Cuma sekarang, kertas itu ada tulisan huruf-hurufnya. Arak di poci tinggal separuh, siau hau lantas tengah itu. Sekarang kau boleh pulang, kata Looya ini kepada dua hambanya yang setia dan boleh diandalkan itu. Sebab mereka kenal tugas mereka, sedangpun mereka ada simpan semua kekayaannya si Looya. Apa saja mereka siap untuk lakukan, sekalipun mesti bawa keranjang bobrok untuk punguti kotoran kuda atau keledai. Dua orang itu sudah lantas berlalu. Dengan tidak kata apa-apa, siau hau urbahkan dirinya di atas pembaringan, ia bisa tidur, maka juga sang malam telah bisa dikasih lewat dengan aman. Besoknya pagi-pagi, Hoa Lian Hoa dan si Mochie telah datang ke kelenteng, untuk siap menerima titah. Mereka lihat Looyanya sedang asik bicara dengan si imam tua, suaranya perlahan sekali, hingga mereka tidak dapat dengar. Mereka juga tahu aturan, mereka tidak berani datang dekat. Selang tidak lama, siau hau perintah Hoa Lian Hoan pulang ke rumahnya. Siapkan buntalan dan kereta, demikian Looya itu. Dan kau mesti singkirkan itu tenda hijau. Itu adalah tendat tanda dari keretanya orang berpangkat. Di ini hari juga kita akan berangkat poan Huanin. Kasih tahu terlebih jauh, kita mau segera tinggalkan. Pak Hia. Urusan di sini sudah selesai semua diambian si Mochie leletkan lidahnya. Kita telah datang ke Pak Hia, lantas buat banyak hari kita terbitkan onar, kata ia dalam hatinya, tetapi sekarang, Looya tetap ada sebatang kera, maju tidak, mundur pun tidak. Kenapa ia bisa bilang bahwa semua urusan telah selesai? Hoa Lian Hoan sebaliknya sangat kegirangan, sampaikan ia berjingkrak. Mari ia tarik kawannya. Looya tentu akan ajak kita pulang ke Sinkiang. Jikalau kita tidak kembali pergi berniaga kuda, kita pasti akan mendaki pula bukit Angsyongnia. Dan ia terus lari pulang buat berbenah, terutama petinya yang berisikan uang emas dan perak serta lain-lain barang berharga, akan paling akhir siapkan keretanya. Ia telah bekerja cepat sekali, sebagaimana kembalinya pun cepat juga. Si Mochie, dari belakang kelenteng, telah tuntun keluar kudanya. O-0-D-W-0-U-X-I-I. Looya Hoa Uden dan sebagai satu pemuda hartawan, begitu ia keluar dari kelenteng, ia loncat naik ke atas keretanya, yang tendanya segera dikasih turun. Hoa Lian Hoan duduk di depan, selaku kusir. Dengan sepasang matanya yang bercahaya merah, si Mochie memandang ke sekitarnya. Ia tidak naik kereta, hanya menunggang kuda, binatang mana ia kasih jalan lari lekasi kuda belang berikan tanda pada kudanya guna mulai menyeret kereta. Kereta ini menuju ke barat. Sampai di sini, Hoa Lian Hoan kehilangan kegembiraannya. Ternyata Looya Hoa Uden bukannya hendak kembali ke gulun pasir, hanya menuruti nasihatnya si imam tua. Ia sudah ambil tujuan kenggero Cong Nia di Seleng. Duduknya hal adab begini. Imam tua dari Insyan Qan ada satu imam yang taat kepada agama yang dipujanya. Ia mengerti Buge akan tetapi selama 10 tahun lebih mengembara dan tinggal di Paksia, belum pernah ia pertunjukkan kepada umum bahwa ia ada seorang yang mengerti ilmu silat. Ia menyayangi Los Yauhau, ia juga lah yang ajak ini anak muda tinggal di kelentengnya itu, karena ia khawatir sekali anak muda ini nanti terbitkan huru hara di Paksia. Malah ia telah kasih nasihat akan Los Yauhau Uden dan sebagai imam atau lekas kembali ke Butong San, atau sediknya ia pergi ke Ngocong Nia, akan berdiam di kelenteng cabang Insan Qan. Imam ini ketahui dengan baik, apa yang menyebabkan sepak terjang yang berandalan dari Los Yauhau, ialah pertama urusan percintaannya dengan Giyok Liyo Liyong dan kedua dendaman sakit hati ayah dan ibunya. Maka juga, selagi membujuk, imam ini kata, Baiklah kau pergi ke Ngocong Nia, pada Suteiku Tinsiu. Suteiku itu akan bisa bantu kau. Namanya yang benar adalah Chieki Hiap, asal dari Suchoan. Ia menganut agama baru belasan tahun akan tetapi ia sudah kenyang mengembara, sedang sebelumnya itu, ia telah menjadi seorang dari kalangan sungai Telaga, terutama di Tiong Chiu dan sekitarnya di mana ia mengambil ketika paling banyak. Aku percaya benar Tinsiu ketahui tentang caranya ayah. Bundamu terbunuh atau teraniaya serta juga tentang di mana bersembunyinya si orang Siho sekarang ini. Hanya satu hal aku ingin jelaskan. Biar bagaimana, selama di Butongsan, kau pernah terima pendidikan dari Sam Cheng, kau tahu segala pantangannya, dari itu walaupun kau diperkenankan akan menuntut balas, kau tapinya tidak boleh berlaku terlalu kejam sampai melewati batas. Tentang perhubunganmu dengan si nona Si Giok, baiklah kau anggap itu sebagai bunga di kaca atau rembulan di muka air, atau sebagai mega, sebagai asap, sebagai impian dan bayangan saja, setelah kau dan ia tak bisa terangkap sebagai suami istri, kau harus bisa memutuskan itu. Percayalah, dalam penghidupan yang tenang dan sunyi, kau akan mendapat kesenangan sejati, yang jauh terlebih menang daripada hidup berpangkat dan berharta besar. Tanda petik. Kata-katanya imam itu ada benar akan tetapi kata-kata itu tak sedap terdengarnya bagi kuping siau hau, ia hanya tidak hendak bantah itu, terutama karena sudah merasa sedikit tawar dan lelah, hingga ia pun dapat keinginan untuk beristirahat di suatu tempat yang sepi dan tenteram. Maka itu, ia terima itu pilihan tempat di Ngocong Nia, kemana ia pergi dengan ajak kedua liaulonya yang setia. Maka juga, dengan keberangkatannya si awan di tengah langit ini, kota Pak Hia jadi tenang dan pengacauannya seorang yang binal, yang tidak kenal takut, hingga juga keluarga Giok dan keluarga Lu, turut kehilangan pengawal mereka. Hanya, dasar lelakonnya hidup, baru los yaung hau pergi, atau lain kejadian telah datang menyusul, meskipun di dalam care yang lain. Orang-orang dalam keluarga Lu, ialah orang ronder, cinteng atau pahlawan, ada merasa mendongkol berbareng tawar hatinya begitu lekas los yaung hau keluar dengan merdeka dari gedung, dalam pekarangan yang mereka jaga siang dan malam. Mereka insyaf tak berdayanya mereka, tidak peduli mereka ada berjumlah banyak. Mereka tadinya masih mengharap bisa bertempur dan menawan sisa terus siapa tahu, leukun kue telah kena dibuat mati kutunya, hingga sebaliknya daripada dibekuk, orang silo telah diantar keluar. Apa yang menyebabkan kejadian aneh itu, tidak satu dari mereka yang mengetahui. Mereka semua melainkan bisa menduga-duga. Sudah itu, sejak lukun puek erubuh dan ia mesti digotong ke dalam, semua orang lantas jadi tidak keruan rasa, semua hilang lenyap kegembiraannya, malah lu tai-tai ada bingung sampai kedua matanya merah. Tetapi nyonya ini sudah rogoh sakunya, ia kasih persen pada semua orang, untuk sumpal mulut mereka ini, agar mereka tak sembarangan berceritera di luaran. Dan siangnya, kira-kira jam 10, dengan sebuah kereta sinona mantu, Siaunai Nai Giyok Giyok Liyong, telah diantar pulang ke rumahnya sendiri, rumah keluarga Giyok. Hampir berbareng di waktu itu, Siaugyesu dan beberapa orang lain, telah datang berkunjung, akan menyambangi Luhusin. Dan sejak itu hari, Luhusin tidak lagi tertampak pergi atau muncul di kantornya. Tentang ini orang cerita bahwa ia tak terpelet jatuh dan tak bisa bangun lagi, hingga ia perlu berdiam di dalam rumah, untuk merawat diri. Hingga orang khawatirkan ia mendapat penyakit mati anggauta badan. Ayahnya Luhkun Kwee yaitu Lusielang tua, memangnya sudah beku kedua kakinya, dan sejak di hari pertama Lohsiaung HOU dan kawan-kawannya datang mengacau, ia sudah dipindahkan ke suatu rumah suci buat menyingkir dari segala gangguan, yang bisa membuat ia kaget dan jengkel. Dan sejak itu, di dalam rumah, Luhu Tai Tai adalah yang pegang kekuasaan. Sekalipun ia ada seorang perempuan, Luhu Tai Tai pernah baka buku cerita Semkok, ia ada pintar dan nyalinya besar, ia ada jumawa. Tadinya, segala penjabat biasa, tidak ada di maktanya. Tapi searang, setelah menghadapi kejadian hebat saling susul, hatinya pun jadi tawar, hingga ia telah pulang ke rumah ayah bundanya sendiri, untuk beristirahat, sedang sebenarnya, untuk menyingkirkan diri. Maka sekarang, di dalam gedung, tinggalkun kue seorang, yang tidak berdaya. Semua pahlawan, berikat piausu yang baru dipekerjakan, sudah dihentikan. Pintu depan, pintu pekarangan, ditutup dan dikunci setiap hari. Hingga gedung yang tadinya, ramai menjadi sunyi dan senyap. Dan ini ada baiknya bagi keluarga itu, karena selanjutnya ia bisa mengalami penghidupan, yang tenang tenteram. Berbareng dengan itu, di muka umum, orang tak lagi dapat lihat los yau haou. Malah juga lop taipo, si setangkai bunga teratai, turut tidak muncul-muncul. Hingga keadaan di kota raja, Pakhia, mirip dengan keadaan habis hujan angin yang bebat, hingga segala apa ada terang dan tenang. Hanya disedah dari itu, tinggallah Jiye Siulian, yang hatinya panas dengan kemendongkolan dan kegusaran meluap-luap. Nona ini telah bersumpah untuk cari si orang perempuan yang sudah pakai namanya, yang datang ke rumah keluarga Giok untuk melakukan penyerangan pengecut. Ia ingin ketahui, siapa orang perempuan yang nyalinya besar dan kurang ajar itu, untuk ia berikan bagiannya. Teks Yao Hang suami istri ketahui kemurkaannya si Nona, mereka coba menghibur. Ada terlalu menyolok Matthew untuk kau mondar-mandir di jajan jalan besar dengan menunggang kuda dan membawa-bawa pedang, kata orang boan yang baik hati itu. Aku pikir baik kau tidak usah keluar rumah, kau boleh minta bantuannya Yoki Antong saja untuk buat penyelidikan. Siulian suka terima itu usul, akan tetapi kendati demikian, ia tak bisa bikin tenang hatinya, ia sering muncul mehendak turut menyerap-nyerapi musuh tidak dikenal itu. Begitulah, ia pun keluar sendirian. Untuk ini ia minta Chow Asya yang mau ikondekan rambutnya, ia memakai pupur tipis-tipis, dan tidak memakai kembang pada kondenya. Cuma pakaiannya masih tetap baju dan celana hijau yang sederhana. Kota Selatan, Kota Utara, dua-duanya Siulian pernah kelilingi. Ia selalu jalan dengan perlahan. Ada kalanya ia sengaja membeli buah-buahan atau kue-kue yang ia tenteng di tangannya. Yang ia perhatikan adalah orang-orang perempuan, ia ingin cari orang yang baik gerak-geriknya, maupun kerudandanannya, yang agak berlainan daripada orang kebanyakan. Di mana ia dandan seperti nyonya muda rakyat jelata, ia pun tidak mendatangkan kecurigaan orang. Di hari pertama, dari utara ia pergi ke selatan, dan selatan, dengan naik kereta ia pulang. Itu hari ia tidak peroleh apa-apa, ia pulang dengan tangan kosong. Di hari kedua ia keluar pula. Sekarang ia menuju ke kota timur. Dari Supailau ia pergi ke pintu Congbunmui, sebelah dalam pintu. Ia ada seperti orang kelel rantak, berjunturungan. Ia ada membawa semangka dan anggur, yang ia beli di tengah jalan. Baiklah aku pergi ke rumah keluarga Tek, akan kasihkan ini pada si bujang tua, ia pikir selagi ia ngidar terus. Sekalian aku hendak pergi pada Yoki Antong, akan tanya ia sudah peroleh hasil apa, dan ia berjalan terus, dengan anteng. Itu waktu, jam 3 atau 4 lohor, hawa udara ada panas terik, maka itu, di jalan besar tidak ada terlalu banyak orang. Selagi Nonajie mendekati Teng Supe Kau, di tepi jalanan, ia lihat ada berdiri satu orang di tangan siapa ada tertuntun seekor kuda bulu kuning. Usianya orang itu 35 tahun kira-kira, tubuhnya tidak terlalu besar tetapi keren, sepasang matanya sangat bercahaya. Ia ada memakai baju dan celana kosong dan sepatunya yang hijau, telah kuning tersepuh tanah. Dengan melihat sekelebatan saja, si Ulian tahu orang itu ada orang dari kaum Kangou, malah ia rasa seperti pernah lihat muka orang, cuma ia tak bisa lantas ingat di mana ia pernah ketemu atau lihat orang itu. Ia merandek sebentaran, ia mengawasi lebih jauh. Dan orang itu pun memandangnya, mulutnya telah berkemik, akan tetapi tidak sampai mengeluarkan suara. Terang itu orang hendak menanya tetapi urung. Oleh karena ia tak bisa ingat orang itu, si Ulian bertindak terus, sampai ia lewati padanya. Ia baru lewat beberapa tindak, tatkala di belakang ia, ia dengar orang memanggil. Itu toh Nonajie, ia menoleh dengan cepat, hingga ia bisa lihat si penuntun kuda bergerak, akan menghampiri ia, malah dia terus saja angkat kedua tangannya, akan memberi hormat. Hampir saja aku tidak kenalkan Nona, ia berkata sembari bersenyum. Si Ulian lihat orang itu tidak bersikap kurang ajar, ia putar tubuh seraya membalas hormat. Kau siapa? Cua niatanya dengan halus. Aku rasanya pernah ketemu kau tetapi aku lupa kapan dan di mana tanda tanya. Sebelumnya menyahut, itu orang tertawa. Nyata Nona ada seorang mulia yang pelupaan, ia menyahut. Pada tiga tahun yang lalu, semasa di Hamtan, aku pernah bertemu dengan Nona, malah aku pernah bicara dengan Nona, hanya kemudian, ia meneruskan, dengan perlahan, sedang tubuhnya pun ia majukan dua tindak, di pangtek, di rumahnya Piau Tiam Yok Tian Kiat, atas permintaan tolong dari Yopa, aku telah serahkan empat butir mutiara kepada Nona. Tanda petik. Baru sekarang Si Ulian ingat, hingga ia agaknya terperanjat. Oh, kau jadinya ada tuan loci ia berseru. Benar, Nona, orang itu manggut. Aku Lui Keng Cun, keponakan murid dari Kasu Tan Pek Tiau dari Holam, sedang Yopa adalah muridnya Kasu itu, maka itu, persahabatan kita berdua ada sangat erat, hingga buat urusannya Yopa berani minta bantuanku. Tanda petik. Tetapi, sehabisnya mengucap demikian. Keng Cun kelihatannya lesu dan masgul. Bagus kata Nona Jai kemudian. Aku memang sedang mencari orang atau orang-orang yang menjadi sahabatnya keluarga Yoh, yang ketahui keadaannya, untuk dimintakan keterangannya. Ia berhenti sebentaran, tetapi ia segera sambungkan, apakah kau bisa turut aku pergi ke rumahnya keluarga Teg di mana kita bisa duduk akan bicara? Hanya, ia merandek sebentaran, tetapi ia bicara secara terus terang, aku hargai kau karena adanya persahabatan kekal dari kau dengan Yopa, aku percaya kau ada seorang yang jujur dan berani, cuma kita tetap ada orang-orang kaum Kangow, maka itu selagi keluarga Teg ada keluarga berpangkat dan kenamaan baik, coba kau pikir, ada atau tidak halangannya untuk kau pergi ke rumahnya keluarga itu? Lui Kang Chun nampaknya bersangsi, ia celingukan ke kiri dan kanan. Nona tahu kenapa aku datang kemari kata ia, dengan perlahan. Aku justru berniat mengunjungi Teg Ngoya. Aku hanya bersangsi buat mengunjungi dengan langsung, sebab tidak ada orang yang menjadi perantaraan dan aku khawatir orang tak sudi menemui aku. Baik Nona ketahui, aku ada seorang baik-baik, kecuali pada beberapa tahun yang lalu aku telah ikut-ikut Yopa, kerjaanku yang tetap adalah menjadi piausu dan penunggu rumah, belum pernah aku lakukan lain pekerjaan. Buga aku tidak tinggi, namaku pun tidak terkenal, maka aku percaya, apabila aku berkunjung kepada Teg Ngoya, kunjungan itu tak akan mengakibatkan halangan suatu apa bagi keluarga itu. Hanya adalah aku sendiri yang khawatir orang nanti ketahui aku ada berkenalan baik dengan Teg Ngoya, apabila orang ketahui itu, mesti ada orang yang akan tak mengasih ampun kepada aku. Si Ulian heran mendengar ini, ia lantas jadi tidak senang. Kau tidak usah bicara lebih jauh, aku sudah mengerti ia kata dengan sengit. Sekarang juga kau pergi ke rumahnya keluarga Teg, pergi langsung, di sana kau tunggu aku. Aku akan menyusul dengan segera. Lui Kengcun manggut, ia loncat naik atas kudanya, dengan tidak kata apa-apa lagi, ia larikan kudanya ke arah utara. Si Ulian mengawasi orang pergi, kemudian ia pun menyusul, dengan ambil lain jalan, ia jalan cepat sekali. Ketika kemudian ia sampai di Samtyauh Haotong, ia lihat Lui Kengcun asik berdiri menantikan di dalam gang itu, tidak jauh dari rumahnya Siau Hong, ia terus menghampiri. Kau tunggu di sini, aku masuk lebih dulu, akan bicara dengan Siau Hong, ia kata. Kengcun menyahuti sambil manggut. Baik, Nona. Si Ulian menuju ke rumahnya Siau Hong, ia masuk dengan tidak meminta pintu lagi, malah ia terus masuk ke pedalaman di mana Tek Ngo Nainai lagi duduk bicara dengan Nyo Lihong, Nona mantunya. Kebetulan sekali di jalanan aku ketemu satu orang, ia kata pada Lihong, sebelum orang keburu tegur padanya. Ia ada seorang penting bagi kita, ialah, dan ia tepuk pundaknya nyonya muda itu, ialah itu orang yang duluan engkomu Yoppa mana pertolongannya akan menyampaikan kabar ia adalah Lui Kengcun. Lihong kaget, ia girang berbareng sedih, hingga air matanya turun dengan segera. Jangan bersusah hati, Si Ulian menghibur, ia sekarang ada di luar, aku hendak tanya Ngo Ko, boleh atau tidak kalau ia itu diundang masuk. Tanda petik. Ngo Komu tidak ada di rumah, ia pergi ke KHU dan belum balik, berkata Tuan Nainai. Baiklah tetamu ini diundang masuk, supaya Bun Hiong dan Lihong bisa temui padanya. Karena ia ada sahabatnya Yoppa, tidak ada halangannya akan Lihong temui ia itu. Si Ulian berhati lega mengetahui Tuan Nainai berpemandangan luas. Lihong terus menangis. Aku memanggil Lui Toa Ko pada orang Si Lui itu, ia kata. Ketika dulu ia datang ke rumah kita mengantarkan surat, ia sudah lantas didamperat dan diusir oleh YAYA. Meski diperlakukan demikian, ia tidak jadi marah atau mendongkol, sepatah kata pun ia tidak keluarkan. Ia ada seorang baik. Tanda petik. Tuan Nainai lantas perintah bujangnya, di luar ada tetamu, pergi kau undang ia masuk. Minta ia menunggu di kamar tetamu. Bujang itu menurut, ia lantas keluar. Si Ulian letaki bungkusannya di atas meja, terus ia pergi ke kamar tulis, akan cari sendiri pada Bun Hiong. Puterannya teks Yao Hang terluka di lengan kiri, luka ini tidak berbahaya, cuma itu waktu, lengan itu masih belum bisa digerak-gerakan dengan leluasa, yang lainnya ada tidak kurang suatu apa. Ia memakai tungsa, Li Hang memakai kiepau, waktu mereka keluar, mereka diiring oleh satu bujang perempuan. Si Ulian adalah yang jalan di depan, terus ketia, di sana di ruangan tetamu, Louis Kengcun asyik menantikan. Menghadapi tetamunya itu, Yoli Hang menjalankan kehormatan sambil bertekuk lutut. Itu ada kera memberi hormat dari orang Boan. Dan Kengcun dengan tersipu-spu membalas hormat dengan menjura. Duduklah, kata Si Ulian. Bun Hiong dan Louis Kengcun duduk berhadapan, Si Ulian bersama Li Hang duduk di pinggiran. Li Hang masih bersedih, seringkali ia tepas air matanya. Bukankah kau ketahui baik hal ihwalnya keluarga Yoh Si Ulian mulai? Kengcun manggut. Ya, aku ketahui baik, ia menyaut. Persahabatanku dengan Yopa ada persahabatan dari tujuh atau delapan tahun. Lain dari itu, aku pun ada asal lulam. Bagus berseru Si Ulian yang kegirangan. Sekarang berlakulah tenang, coba kau tuturkan segala apa yang kau ketahui. Keponakanku ini telah alami kejahatan sangat hebat, sehingga ia jadi sangat berduka, tetapi di samping itu segala hal tentang keluarganya, ia tak tahu suatu apa, sedang kita tak berdaya untuk mencari tahu. Adalah kebetulan sekali yang sekarang kita bertemu kau. Louis Kengcun pun terharu, hingga air matanya mengembeng, ia menghela nafas sebelumnya ia bicara. Sebenarnya aku tidak ingin akan menimbulkan kejadian-kejadian yang sudah-sudah, kemudian ia berkata, Yopa itu ada sebagai saudara kandungku. Tapi, karena ini ada perlu, tidak apa, aku akan menuturkan segala apa yang aku tahu. Di masa aku kecil, keluarga kita tinggal di dalam. Kita ada usahakan pesawat-pesawat penggotongan peti. Pada suatu hari ayahku mesti urus satu famili yang kesusahan kematian. Sungki ada keluarga Yosiao Chai yang hartawan di tempat kita, itu. Aku ingat benar pemandangan yang sangat menyedihkan pada waktu itu. Dengan berbareng dua buah peti mati telah digotong keluar. Itu waktu Yopa baru berumur lima atau enam tahun, sambil menangis ia iringi jenazah. Nona Yoyang desaran baru berumur dua atau tiga tahun, ia diimpol oleh babu. Susunya, ia isap-isap jempolnya, ia belum tahu apa artinya berduka. Dan siyaunai-nai, ia tunjuk Lihong, barangkali belum berumur satu tahun. Ketika ia meneruskan, air mukanya berubah, suaranya jadi sengit, yang paling menyakiti hati adalah si bangsa besar Ho Siong. Ia telah mengancam juga kertas dan satu pian yang besar. Dan pembantunya, Huyepek Sin, telah turut Sang Cheng sambil memakai pakaian berkabung dan sambil menangis menggerung-gerung di sepanjang jalan. Sungguh sempurna permainan sandiwara mereka. Di sebelah itu, ada lain pemandangan yang luar biasa. Ini adalah siyao hao, anak dari keluarga lo. Selagi orang bersedih, ia justru berjudi, ia berkelahi dengan kawan-kawannya, ia berjingkrakan. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa jenazah dari dua buah peti mati itu adalah ayah dan ibunya yang sejati. Jadinya lo siyao hao itu benar ada kandaku yang tulen. Tanda tanya-tanya lihang sambil menangis. Lui kengcun manggut. Sedikit pun tidak salah, ia menyahut dengan kepastiannya. Untuk ini siyao nai-nai boleh pergi ke lulam, akan tanya orang-orang yang usianya sedikit lanjut, mereka tentu bisa menutur dan membenarkan penuturanku ini. Biarlah aku omong terus terang. Tai-tai dan to'aya yo siyao tai tidak mendapat anak, karena itu, to'aya sudah nikah nona lo cian yo dari keluarga lo yang membuka rumah makan. Nona itu dijadikan gundik, sebelum ia keburu disambut pulang ke rumah keluarga yo, ia sudah melahirkan satu anak lelaki. Anak itu ialah siyao hao adanya. Nona lo diambil sebagai gundik, tetapi ia disambut secara terhormat. Ia diambil dengan joli, dan itu akan jelek nampaknya bila ia mesti mpoh-mpoh anak. Siyao hao uditinggalkan di rumah unsonya. Nona lo, yang selanjutnya dikenal sebagai yo jie tai-tai, tidak sia-siakan anaknya yang pertama itu, ia sering pergi menengoki. Seringnya ia melongok anak itu nyata menjadikan sebab dari satu bencana besar. Kengcun berhenti sebentar, baru ia melanjutkan. Sebenarnya, dari siang-siang, Tia Hu Ho Siong sudah taruh hati pada Nona lo. Dan ketika si Nona sudah menikah, pada yo siyao chai, ia pun sering dapat lihat oleh Tia Hu itu, maka sekarang Tia Hu itu jadi tergila-gila. Sejak ia menikah, Nona lo nampaknya jadi semakin cantik dan menarik hati. Sudah begitu, Tia Hu pun diojok-ojok oleh Wia Pek Sin, si telur busuk. Maka di akhirnya, mereka berdua telah telurkan daya upaya busuk. Kembah Kengcun berhenti, saking sengit napasnya jadi memburu. Selanjutnya ia menutur terus kejahatannya Tia Hu Siong itu, yang selama jabatannya belasan tahun di lulam, sudah banyak orang punya anak istri yang menjadi korban kegilaannya terhadap para selir, bahwa untuk itu semua, daya upaya keji timbul dari otak Huy Pek Sin, si Gundal yang jadi ahli pemikir. Huy Pek Sin ada seorang yang sangat pintar dan licin, hatinya kejam bukan main, Kengcun menutur lebih jauh, mulutnya sangat bermadu tetapi di dalam perutnya, ia simpan pedang yang tajam. Di muka halayak ramai ia bicara tentang karangan-karangan, tentang sesuatu dan mengarang syair, diam-diam ia gunakan pengaruh undang-undang akan memeras dan mengumpul uang. Sebab di luar taunya kebanyakan orang, ia ada berkonco dengan orang-orang tersesat dari kalangan rimba hijau. Ia telah tempel lo Tia Ihu dengan rapat sekali, hingga anak-anaknya Tia Hu seperti juga anak-anaknya sendiri. Demikian ketika Yusiao Chai dijebloskan ke dalam penjara sampai mati karena penasaran, semua itu ada karena bisanya ahli pemikir itu. Hingga bisalah dibilang, dialah ada si tukang fitnah dan pembunuh. Hanya, bahwa Nyonya Lo yang muda turut suaminya binasa, ini adalah di luar dugaannya, maka sia-sia saja ia lakukan kekejiannya, akhirnya ia tak berhasil memperoleh si nona manis untuk dipersembahkan pada cukongnya. Mereka tidak pernah kenal kemenyesalan, akan tetapi toh mereka merasai pukulan dan kegagalannya itu. Sebagaimana kemudian, mereka mesti menghadapi kejadian yang cukup hebat. Kembali Kang Chun berhenti sebentar, sebelum ia melanjutkan. Beberapa hari kemudian dari hari penguburannya Yoto Aya dan Yoji Yee Tai Tai Kelulam ada datang seorang yang dikenal sebagai Luciu Hiap, jago dari Luciu. Ia ini ada satu jago tua, sebelah kakinya telah bercacat, akan tetapi ia masih tetap gagah. Ia juga ada punya beberapa pengikut yang kosan. Ia itu, kecuali ada sama si dengan Yoto Aya Almarhum, juga pernah menerima budi. Maka itu, atas kedatangannya, tak ada penduduk lulam yang tak bergembira, mereka semua percaya, Ho Siong dan Ho Yee Pek Sin, sudah sampai saat dari meluapnya takaran kejahatan mereka. Benar saja, selama beberapa malam, kantor Tia Hu jadi kacau. Beruntung buat Tia Hu, penjagaannya ada kuat, ia tak usah alami pembalasan. Di samping itu, dalam kalangan keluarga Yo ada terjadi perubahan. Sebenarnya Yoto Ataitai ada tidak puas yang suaminya telah menikah Jiee Taitai sampai gundik ini mendapatkan tiga anak. Tiga anak itu dipandangan matanya ada sebagai paku saja, kalau bisa ia ingin tiga anak itu turut binasa semuanya, supaya dengan begitu ia sendirilah yang kangkangi warisannya keluarga Yo itu, supaya, kalau ia suka, ia boleh menikah lagi dengan siapa juga. Kemudian terjadilah kejadian yang To Ataitai tidak sangka-sangka. Pada suatu malam Yo Loo Enghiong telah ajak murid-muridnya menyerbu ke rumah keluarga Yo itu, mereka bawa kabur pada Yo Pa, To Ako Nio dan Jiee Kao Nio, malah juga sejumlah uang dan barang berharga. Setelah itu, tentang Yo Loo Enghiong itu tidak ada kabar-kabarnya lagi. Titik. Tanda petik. Loo Enghiong cerita secara rapi sekali, ada kalanya ia jadi sangat sengit, hingga ia kepal tangannya dan kertek giginya. Li Heung ada berduka berbareng gusar dan menjadi berduka lagi, sebab ia ingat, keluarganya benar-benar ada bernasib buruk. Tekbun Heung manggut-manggut, ia terharu, kagum dan mendongkol buat si orang jahat, yang buat celaka anggauta-anggawat keluarga dari istrinya itu. Si Ulian pun ada sangat tertarik hati, ia merasa tidak puas. Kencun hirup teh yang disuguhkan, ia tepas air matanya. Ketika kejadian itu mengambil tempat, aku baru berusia 4 atau 15 tahun, kemudian orang Silwi ini menyambung, dengan suara perlahan dan sabar. Sering aku dengar ayah dan ibu bicara dengan tetangga kita, tentang kejadian yang tidak adil dan hebat itu, dan rata-rata orang ada terharu dan penasaran, akan tetapi tidak ada yang mampu berbuat suatu apapun. Aku sendiri turut merasa tidak puas, maka pernah kejadian, ketika Huyepeksin kebetulan lewat, dari belakang aku timpuk ia dengan batu dan aku sendiri lantas lari kabur. Dengan siau HOU aku sering memain dan berkelahi juga, selagi berkelahi, aku sering katakan ia tak beribu bapak. Tentu saja, itu waktu, aku belum ketahui duduknya hal yang benar. Kemudian, kita mendapat tahu lo siau HOU hilang, katanya ia kena diculik oleh penjahat dan ia lantas jadi penjahat juga. Karena dengar kabaran itu, jadi tak pandang mata pada siau HOU. Sebaliknya, aku berangan-angan akan menjadi Lui Cuhiapyo Kongkiyu, yang gagah dan mulia hatinya. Ayahku mendapat tahu, yang semangatku tidak ada pada ilmu surat, maka ia kirim aku pada suhu Tanpek, Kiat dengan siapa aku belajar silap tiga tahun lamanya. Belakangan aku pergi pada susu Tanpek, Tiau. Di luar dugaanku, di sini aku ketemu dengan Yopa, hingga kita sambung persahabatan kita. Aku kagumi Yopa, sebab ia tak lupa sakit hati ayah dan ibunya, ia berniat melakukan pembalasan. Di itu waktu, aku mendapat tahu yang Yopongkiyu telah ajak kedua nona Yopo pergi ke Pakia di mana mereka hidup sebagai penjual bunga, melulu untuk umpan diri. Yopa bilang bahwa mereka pang, atau engkong pada Yopongkiyu. Itu waktu, Yopongkiyu telah jadi seperti salin rupa, ia tidak lagi gagah sebagaimana ia muda dulu iap dari perubahan ini adalah karena cacat di kakinya, sebab ia sudah berusia lanjut, karena pukulannya penghidupan buruk dalam pergaulan, hingga ia merasa tawar akan campur pulau urusan dunia. Demikian ia bersembunyi, hidup menyendiri dan tenang. Pada Yopo ia ceritakan hal ihwalayah bundanya, tetapi ia nasibatkan Yopo jangan cari musuhnya buat bikin pembalasan, dan ia larang juga Yopo kasih tahu kedua adiknya perempuan tentang permusuhan hebat itu. Coba tidak tanpekti Yopo bahwa Yopo, Yopongkiyu tentu tak sudi ajarkan silat pada ahli waris dari Yoto Aya Almarhum itu. Sejak kita berkumpul, hampir saban hari kita bicarakan urusan kejahatannya Ho Siong dan Ho Ye Pek Sin itu, malah kita pernah pulang sama-sama ke lulam, untuk serep-serepi kabar, di antaranya kita cari keterangan pada pihak sanak dan sahabat dari keluarga lo. Di antaranya, untuk itu, kita pun kunjungi KHO B Oucun. Terhadap kita, KHO B Oucun tidak mau bicara jelas, hanya ia anjurkan kita cari saudaranya, KHO Longchiu. Ia bilang, saudaranya itu ketahui paling jelas tentang duduknya kejadian. Tapi, kemana kita mesti cari KHO Longchiu, yang tak ketahuan tempat kediamannya? Kemudian lagi Yopo telah selesai dengan pelajaran silatnya, ia keluar dan rumah perguruan. Untuk mendapat ongkos, ia telah mencuri mutiara. Ia berangkat ke Kang Sai akan cari Ho Siong. Oleh karena gara-garanya mutiara itu, Yopo jadi kelibat dengan urusan yang tak ada artinya. Banyak orang dan kalangan rimba hijau, yang mengilir kepada mutiara itu dan ingin menguasainya sendiri, buat mana, bersendirian atau berkawan, mereka mencegat Yopo. Yopo adalah lihai, untuk memeladiri, ia telah terpaksa mesti lukai dan binasakan beberapa orang, hingga karenanya, ia telah tanam bibit permusuhan, banyak orang yang mendendam sakit hati, yang hendak membalasnya. Demikian, akhirnya, selagi pembalasan sakit hatinya belum terwujud, ia sendiri mesti rubuh di pooteng dan menemui ajalnya. Habis berkata begitu Kang Chun menghela nafas, ia ada sangat berduka. Lo Siong HOU sekarang ada di sini, kau tahu atau tidak? Si Ulian tanya, Aku tahu, Manggup orang asal lulam itu. Selama ini ia sudah lakukan langkah besar, bugainya tidak dapat dicela, akan tetapi aku percaya, ia bikin onar untuk sia-sia saja, sebab bukannya ia cari musuhnya, ia hanya urus lainnya hal. Maka mengenai sepak terjangnya ini, aku tak hargai padanya. Semasa hidupnya Yopo, ia tahu yang ia ada punya engkau kandung yang bernama Lo Siong HOU, akan tetapi itu waktu Siong HOU sedang mengembara, hidup atau matinya tidak ketahuan, maka itu, kedua saudara belum pernah ketemu satu pada lain. Yopo pun tidak sangka bahwa saudaranya ada pandai bugai seperti ia sendiri, dari itu, ia kurang perhatikan saudaranya itu. Sedang kita, aku maksudkan aku dan Siong HOU, selama kita bergaul, tidak pernah bicara tentang itu. Siong HOU ada sepantaran umur dengan aku. Semasa kecilnya, ia suka memain di depan rumahku, ia seringkali berjudi dan berkelahi, malah uangku ia pernah rampas. Ia sebenarnya ada bertubuh terlebih kecil daripada ku akan, tetapi aku tidak sanggup lawan ia berkelahi. Sudah lama kita tidak pernah ketemu, meski demikian umpama sekarang kita bisa bertemu, barangkali aku masih bisa kenalkan padanya. Hanya aku tidak tahu mesti cari ia di mana. lain daripada itu. Tanda petik. Mendadakan tetamu ini berbangkit, air mukanya menjadi terang, tanda dari kegirangan. Ia pun tertawa. Jeku Nio, jangan menangis, kata ia, dengan gembira. Sekarang ini, jikalau kau hendak mencari balas, itu ada. Gampang sekali, sama gampangnya dengan kita membalik. Telapakan tangan. Aku pun ada mendapat keterangan, berkata Jeku Nio. Sekarang ini Ho Siong berada di kota raja ini dan anaknya telah bekerja di dalam kantor Heng Pou. Memang, sejak ia letakkan jabatannya di Kang Sai, ia telah beli rumah di kota raja ini, Keng Cun terangkan. Sampai sekarang ini, ia tinggal di dini sudah belasan tahun lamanya. Ia tinggal di luar pintu Cong Bun Mui. Sekarang ia sudah tua, ia tidak sembarangan keluar dari rumahnya itu, sedang juga, ia tidak banjak bergaul. Ho Siong tidak ketahui bahwa lo Siong Hau ada yo Siong Hau, malah ia tak tahu juga buat banyak tahun, Yopa telah cari ia ubah-ubahkan. Ia tentu saja tidak pernah pikir bahwa Siong Nai-Nai di sini adalah putri musuh besarnya. Dan lagi, tanda petik. Di waktu mengucap demikian, Kang Cun loncat berjinkrak. Dan lagi, ia sambung, bukan saja Ho Siong berada di sini, juga Ho Ye Pek Sin. Yoli Hang mencelat bangun, air mukanya berubah dengan tiba-tiba. Dengan sepasang alis lentik bangun berdiri, dan romen elok, ia menjadi beroman keren. Lenyap kedukaannya, sekarang mukanya menjadi merah bahna kemurkaan yang berkobar-kobar. Sabar, Si Ulian lantas berkata. Sabar. Dengarlah lebih jauh. Kang Cun lantas bicara pula. Cuma keberuntungan saja yang membuat Ho Siong masih hidup sampai sekarang ini. Ia tidak banyak pikir, beda dengan Hu Ye Pek Sin ini ahli pikir yang licik sedari siang-siang sudah menduga bahwa di belakang har mesti ada orang yang datang mencarinya, maka itu, ia telah ubah si dan namanya. Ia sekarang dikenal sebagai Cukat Kahau. Meski demikian, melainkan orang sini, yang tidak kenal ia siapa di luaran, masih banyak yang kenal ia dengan baik, yang masih terus berhubungan sama ia. Ia tidak punya anak, baik lelaki maupun perempuan, akan tetapi di beberapa tempat, ia ada punya rumah, ia mempunyai istri piaraan atau kekasih. Dan semua hartanya, harta tak halal, yang ia bisa keduk, ia pakai habis di antara beberapa istri muda atau gendaknya itu. Berbareng dengan itu, ia juga ada pungut banyak anak, lelaki dan perempuan, dan semua anak pungut itu ada menjadi piausu atau penjahat. Dengan cerdik, Huye Pek Sin gunakan itu anak-anak pungut, buat bantu ia menjaga diri dari musuh-musuhnya. Di antara anak pungutnya itu ada Ngo Tong Sin Ye Uyong, yang ada asal Ho Alam. Ia ini pernah jadi piausu, ia pun hidup dalam kalangan rimba hijau. Baiklah aku berterus terang, Nona Jie, Keng Cun terangkan, sekarang ini aku datang kemari bersama-sama Ye Uyong itu. Sejak Ye Uyong menutup metu sudah dua tahun hidupku ada tidak ketentuan, sedang usaha di rumahku sudah aku tutup, hingga aku terpaksa ikuti Ye Uyong merantau mencari nafkah. Ye Uyong itu ada punya istri, atau lebih benar dibilang gendak, dengan siapa ia sudah hidup lamanya satu tahun lebih. Itunya ada bekas istrinya Amarhum Kim Chiyo Tio Giyokin atau anak perempuan dari P.O. Tsu Ho Hwi Liyong, gelarannya dan namanya ada Limong Ho Kiam Go. Tanda petik. Sekarang adalah Si Uyong yang bangun sambil berjingkrak, oh, kiranya ia-ia berseru. Benar, Nona, kata Keng Cun sambil manggut. Orang perempuan yang pakai namamu, yang telah menyerbu ke rumahnya keluarga Giyokin dan melukai orang di sana, memang ia adanya. Harap Nona suka mendengar terlebih jauh. Tanda petik. Enam meter lantas saja tertuju menjadi satu, mengawasi tetamu Si Lui itu. Nona, apa Nona tahu, kenapa tadi aku bilang aku bersangsi akan datang kemari dan berkulatir juga kata Keng Cun, kapan ia mulai berbicara pula. Si Uyong goyang kepala. Sebabnya itu adalah sekarang ini aku justru dahanasi mereka itu, terangkan orang Siliu itu. Sekarang ini cukat KHO sudah berusia tinggi, ia telah tidak kenalkan aku. Sebaliknya, aku tetap masih kenalkan ia sebagai Huye Pek Sin. Ia telah dengar kabar bahwa di kota Raja orang ribut tentang Pegan Holie, ia lantas datang kemari untuk melihat-lihat. Ia dan Pegan Holie ada orang asal satu kampung, mereka kenal satu pada lain, malah menurut. Dugaanku, di antara mereka mesti ada perhubungan lainnya. Aku tidak tahu, maksud apa ia kandung, maka ia jadi begitu bernyali besar berani datang kemari, untuk ketemui itu penjahat perempuan yang tersohor. Apa yang aku bisa duga, mereka rupanya sudah berpisahan lama dan ingin bertemu pula, untuk kehidupkan pula perhubungan yang lama. Hanya, ketika dari Ho'olam ia datang dan sampai di sini, Pegan Holie sudah meninggal dunia. Maka ia selanjutnya ia tinggal sama-sama Ho Siong. Anaknya Ho Siong bernama Siaw Siong atau Siaw Sin, ia ini bekerja di Hangpau, cuma namanya saja, sebab sebenarnya, setiap hari ia pelesiran saja, main perempuan dan minum arak. Ia adalah anak angkat yang tertua dari Hwe Pek Sin. Hwe Pek Sin datang kemari dan dengan menubruk tempat kosong, dari itu, di sini ia tidak punya pekerjaan apa juga. Apa mau telah timbul halnya keluarga lu kehilangan mona mantunya, bagaimana lu Kunpue jadi kelabakan, karena ia tak ikhlas akan kehilangan istri cantik manis itu, Kunpue bingung berbareng gusar, ia ingin sekali cari dan dapati pulang istrinya itu. Kebetulan sekali, Gyesu dari kota selatan ada sahabat kekal dari Lu Kunpue dan Gyesu itu justru ada mendendam terhadap keluarga Giyok, ia ini suka bantuan Lim itu. Ia ada bersahabat baik dengan Ho Siong, ia tahu di rumahnya Ho Siong ada cukat KHO yang pintar, ia lalu kasih jalan supaya cukat KHO diundang, agar juru pemikir ini bisa membantu pikiran. Lu Kunpue setuju. Cukat KHO lantas diundang. Kabarnya cukat KHO telah dijanjikan upah 500 sel perak, untuk ia dapatkan Giyok Yau Liong. Cukat KHO benar-benar liahai ia telah berhasil berkonco dengan Anglian Guisem, yang ia beli, hingga seperti sudah terjadi, Giyok Yau Liong yang gagah perkasa telah kena dijebak dan dibekuk, Nona itu diangkut ke rumah keluarga Lu di mana ia dipaksa untuk menulis surat keterangan, hingga selanjutnya, Nona ini jadi tidak berdaya, hingga ia mesti tunduk di bawah pengaruhnya Lu Kunpue. Eh, karena Giyok Yau Liong sudah menyerah, pihak Lu lantas buka tabir, dengan mengatakan si Nona mantu sudah sembuh dari sakitnya dan bisa pergi menemu atau membuat berbagai kekunjungan. Ini akal benar halus dan sempurna. Mau atau tidak, Bun Hiong tertawa. Itu orang pintar sekali, akalnya bagus betul ia memuji. Hanya, Keng Cun terangkan, biarnya ia sangat licin. Ia tidak menyangka bahwa di sini bakal datang Lu Siau. Hau bahwa Lu Siau Hau justru ada musuh besarnya. Lebih jauh ia pun tidak sangka bahwa di sini ada pula Li Biu Pek, ada Nona Jie Siulian, malah ada Lu Taipo, hingga kesudahannya, gedung keluarga Lu itu telah dibuat kacau balau. Siulian, Li Hang dan Bun Hiong bersenyum. Sesudah bicara secara bersemangat, Keng Cun menghela nafas, akan melegakan dada. Ada apa-apa lagi yang Nona berantai belum ketahui, kemudian orang Siliu ini membeber rahasia terlebih jauh. Sementara ia itu Huyepek, Sin tidak tinggal tetap dengan Ho Siong. Ia telah sewa sebuah rumah di kaki tembok kota Sayumui. Di sana ada Ye Uyong dan Ho Kiamgau. Bersama-sama aku, kita bertiga melindungi ia setiap malam. Lu Kun Pue juga senang pergi ke sana, akan menginap. Aku ada sangat menyesal dan mendongkol mengenai kedudukanku. Aku benci Huyepek Sin, aku ingin bunuh saja, aku ingin perlihatkan Lu Kun Pue di muka umum, sayang itu niatan tinggal jadi niatan saja. Di samping aku, ada Ho Kiamgau yang senantiasa mengawasi aku, hingga aku tak dapat berkutik. Kemudian, ketika gangguan terhadap keluarga Lu jadi semakin hebat, Huyepek Sin sudah gunakan lagi satu akal yang busuk dan kejam. Ia kirim Ho Kiamgau ke gedung keluarga Giyok, ia suruh Kiamgau pakai nama kau, Nona. Tugasnya Kiamgau adalah serang keponakan perempuan dari Giyok Kiyo Liyong, maksudnya buat bikin Kiyo Liyong gusar dan musuhkan kau, supaya kau berdua menjadi musuh besar dan kebentrok satu pada lain. Huyepek Sin ingin dengan kepandainya, dengan gunakan cengbeng Kiam, Kiyo Liyong mesti tumpas semua musuh yang mengacau kedua gedung keluarga Lu dan Giyok. Sungguh jahat kata Siulian seraya ia menggedruk Jubin. Jahat tinggal jahat, tetapi buktinya, mereka seringkali menampak kegagalan, Luwi Kengcun berkata pula, Giyok Kiyo Liyong tak berferhasil sebagaimana yang Huyepek Sin harap ia telah terluka, pedangnya lenyap. Kejadian itu telah bikin remuk hatinya Lu Kun Pue. Ia ini menduga bahwa Nona beramai telah bekerja di bawah petunjuknya KHU Kong Chiao, maka ia telah minta pertolongannya Ngo Ya di sini, untuk akurkan ia dengan KHO Siow Hau Uya. Demikian itu hari telah dibuat pertemuan di rumah makan Hak Hei Tong, di mana ia undang KHO Siow Hau Uya dan mengaturkan maaf. Lu Kun Pue anggap, setelah ia hatur maaf urusan akan jadi habis. Ia tidak sangka bahwa Lu Siow Hau, demikian garangnya, ia telah mampu menggunai tipu, hingga Kun Pue kena jebak dan ditangkap, dibawa pulang ke rumahnya di mana ia lantas dibuat mati kutunya. Tanda petik. Dan Kho Kho Tuturkan lakonnya Siow Hau, yang cerdik, yang paksa Kun Pue serahkan surat keterangan dan buat surat pengakuan. Apa yang terjadi dengan Lu Kun Pue itu, Huyepek Sin sudah lantas mendapat tahu. Lu Kho Kho Melanjuti. Ceritanya, maka itu sekarang ia merasa dirinya tidak aman, maka setiap hari, setiap malam, ia perintah Ye Uyong dan Ho Kiam Go lindungi padanya. Sebenarnya, aku pun dapat kewajiban, akan menjaga pintu rumahnya, tetapi aku telah gunakan keetika, akan nyeplos, akan coba datang kemari, buat membuka rahasia. Aku tak bisa berdiam lebih lama lagi, aku tak bisa dijadikan budak terlebih jauh. Tapi, Nona, aku datang kemari dengan menembus ancaman bahaya besar, umpama kata perbuatanku ini ketahuan, Ye Uyong belum tentu bunuh aku, tidak demikian dengan Ho Kiam Go. Air mukanya Ye Uyong menjadi merah padam. Ia berbangkit, menghadapi tetamunya, ia lantas menjurah, hingga Keng Chun menjadi tersipu-sipu membalas hormatnya itu. Lui to aku, berkata Nona mantunya Teks Yau Hong, beruntung ini hari kau datang dan memberitahukan kita segala hal yang untuk banyak tahun kita tak tahu duduknya dan ingin mengetahuinya. Engkoku Yopa memang telah menutup meta. Los Yau Hao nyata ada Engkoku juga akan tetapi dengan ia kita belum pernah tinggal bersama-sama, sedang sekarang tidak bisa carinya, buat itu minta ia tolong mencari musuh kita. Maka itu, untuk mencari balas, aku sendiri yang niat bekerja. Lu Winto aku tolong kasih tahu alamatnya itu dua bangsat Shi Ho dan Shi Hui Ye. Buat sesaat Keng Chun melongot, tetapi ia lekas-lekas menyaut. Ke rumahnya Ho Syong aku belum pernah pergi, ia kata, hanya apa yang aku tahu, ia tinggal di luar pintu Cengbun Mui, yang termesuk dalam pintu Kiong Kio Mui, di bagian tempat yang sunyi sekali. Rumahnya Ho Ye Pek Sin ada gampang untuk dicari, ialah di kaki tembok utara dari pintu Sye X Mui. Rumah itu di sampingnya ada ruangannya untuk tetamu, dan di depannya ada ditanamkan sebuah pohon yang liu yang besar. Begitu ia dengar keterangan ini, Li Hong lantas saja lari ke dalam. Kau jangan pergi dulu, tunggu saja, kata Siulian pada tetamunya dengan ia terus susu Li Hong. Nona Hyo pergi pada mertuanya di depan siapa ia berlutut, ia memohon perkenan untuk ia sendiri pergi menuntut balas. Tektor Anainai pimpin bangun Nona mantunya itu, tetapi ia tercengang, hingga ia tidak bisa kata apa-apa. Siulian telah lantas dapat susu Li Hong, ia tarik Nona ini ke samping. Kau sabar, ia berkata. Walau bagaimana, sakit hati mesti dibalas. Di sini ada aku, apakah kau kira ada sukar untuk memberi bagian kepada mereka itu? Hanya, dua hal kau harus ingat. Pertama-tama, di dalam kota raja kita tidak boleh sembarangan melakukan pembunhan. Sudah Giyok Yau Liyong tidak menelat permisi undang-undang negara, apa kita juga mesti telat perbuatannya itu? Kita mesti sabar, kita mesti pancing Ho Siong dan Ho Ye Pek Sin ke tempat di mana mereka harus terima hukumannya. Kedua, kemana Teks Yau Nainai, kau harus imbangi kedudukanmu sendiri. Kau ada punya mertua lelaki dan perempuan, kau ada punya suami, dan keluarga. Tek ada keluarga kenamaan di kota raja ini, maka kira bagaimana kau bisa turun tangan sendiri? Baiklah kau ketahui, sudah sejak beberapa hari, kita pun telah ketahui tempat kediamannya Ho Siong itu, cuma sebab kita pikir urusan ada gampang, aku tidak mau berlaku kesusu. Justru itu, Bun Hiong bertindak masuk. Ayah sudah pulang, berkata ia, ia sekarang sedang berbicara dengan Lui Keng Cun. Ayah bilang, untuk membalas dendam, kita tak boleh terburu nafsu. Bagus kata Siulian. Sekarang kau bujuk istrimu ini, aku hendak pergi pula ke depan, aku hendak bicara lebih jauh dengan Lui Keng Cun, ia menoleh pada Lihong, sabar, buat sedikit waktu itu. Apakah kau tidak percaya aku? Kali ini aku datang ke Pahia, maksudku yang utama adalah untuk dendamanmu ini. Lihat saja, aku pasti akan bekerja dengan sempurna. Tekto Anainai ada sibuk sekali, ia bingung, sampai ia tak tenang berduduk atau berdiri. Begitulah ia menghela nafas. Ah, tidak peduli sakit hati atau penasaran, bagaimana nona mantu kita bisa pergi melakukan pembunuhan? Bagaimana kalau perkara ini kemudian menyebabkan satu perkara pengadilan? Si Ulian ninggalkan itu ibu, anak dan mantu, ia bertindak cepat keluar, akan cari Lui Keng Cun, tetapi tidak lama, ia sudah kembali. Benar, sudah beresia kita pada Lihong semua. Aku telah mengatur rencana. Keng Cun aku titahkan pula untuk ia memberkisikan pada Ho Siong dan Ho Ye Pek Sin, bahwa musuh lama mereka, keluarga Yeo yang menjadi korban fitnahan mereka, sudah berada di Pak Hia sedang mencari mereka, untuk menuntut balas. Aku percaya mereka itu bakal jadi sangat ketakutan, hingga tentu akan menyikir dari Pak Hia. Kalau nanti mereka sudah kabur, Lui Keng Cun akan datang pula pada kita, untuk memberi tahu kemana mereka itu angkat kaki, itu waktu kita berangkat menyusul mereka itu. Satu kali mereka sudah terpisah dan Pak Hia, di tempat yang sunyi, aku nanti bantu. Kau dalam usaha menuntut balas. Sekarang kau boleh bersiap saja. Aku lihat kau ada punya segala kepandayan, cuma kau tidak bisa menunggang kuda, hingga pada saatnya, kau mesti naik kereta. Ini ada sesuatu sulit. Tanda petik. Aku kira, untuk menunggang kuda bukannya soal sukar, kata Li Hang dengan sedikit bersangsi. Baiklah, sampai pada waktunya kita akan tetapkan pula, Siulian bilang. Pada waktunya, aku toh akan bantu kau, aku tanggung urusan tidak menjadi gagal. Urusan ini harus disimpan rahasia, kata Li Hang kemudian. Tidak untuk semua orang, Siulian jawab. Selama ini saudara B.O.U.P.T. sudah pergi, entah kemana, sampai pihak Tiat Pulek perintah orang mencari padanya. Loh Taipo tidak bisa bantu kita, karena buat ia, kecuali segala urusan yang mengenai Giyokyo Liyong, tidak ada urusan lainnya yang menarik hatinya. San Chengli dan Loh Kiantong sudah ketahui agak lama juga yang Ho Siong berada di Kota Raja, jikalau mereka sudi bantu kita, itulah terlebih baik pula. Li Hang mesti manggut, akan menyatakan setuju. Itu waktu teks Yao Hang bertindak masuk, ia tampaknya ada sibuk sekali. Lui Kang Chun sudah pergi, berkata tuan rumah ini. Menurut penglihatanku, ia ada seorang jujur, keterangannya mestinya bukan keterangan palsu. Ho Siong dan Ho Wee Pek Sin ada sangat jahat, mereka memang mesti dibinasakan, coba aku ada sebagai Supo Ancu, niscaja sebentar malam aku pergi bunuh mereka itu. Hanya, kita bukan orang-orang sembarangan, kita tidak boleh bertindak. Sebagai orang-orang Kang Ou. Malah Giyokyo dan saudara B.O.U Pek pun tak boleh. Tanda petik. Selama aku mengembara, aku selalu bersikap secara laki-laki, berkata Siulian, kecuali orang-orang jahat, belum pernah aku meminta jiwa orang. Sekali ini, untuk Li Hang, aku terpaksa mesti gunakan akal, akan takut-takuti musuh, supaya mereka menyingkir dari kota raja ini. Aku tidak bisa bekerja secara membabi buta sebagai Giyokyo Liyong. Tanda petik. Memang, Giyokyo Liyong bisa berbuat segala apa, kita tidak, Siul Hang kata. Mengenai sakit hati, aku pun ada berpikir lain. Huye Pek Sin ada sangat licin dan kejam, ia tak seharusnya mendapat ampun. Hanya Ho Siong, aku pikir, ada lain. Ia sekarang sudah berusia tinggi, sudah bertahun-tahun ia tinggal sambil tempatkan diri di kota ini, sebegitu jauh tidak terdengar yang ia ada lakukan sesuatu kejahatan, maka aku percaya, ia tentunya sudah menyesal atas segala perbuatannya dulu-dulu. Apakah ada keberatannya untuk kita mengasih ampun jiwa tuanya itu? Li Hang tidak setujui sikapnya mertua itu, tetapi ia tidak mau berbantah. Siul Hang tidak berdiam lama, ia lantas pergi pula keluar. Siul Lian, bersama-sama nyonya Siul Hang, hiburkan nona yo. Li Hang ada sangat berduka, ia menangis terus sampai sore, maka itu malam, diterangnya api, Siul Lian lihat matanya bengul, sampai mati itu seperti susah dibuka. Tapi, melihat sikapnya orang, ia percaya nona itu tidak sampai menjadi nekat. Maka itu, setelah menghibur pula, dan pesan juga nyonya Teg, ia pamitan akan kembali ke rumahnya Siang Moai di mana ia titipkan buntalannya. Ketika nona Jie ini berlalu, itu waktu sudah jam sembilan. Dalam keluarga Teg ini masih ada ibunya Siul Hang, yang sudah tua, tetapi nyonya besar ini, yang gemar membaca kitab dan daharnya sayuran saja, sudah tinggal menyendiri di sebuah kamar, di mana ada disediakan dua budak untuk rawat padanya. Ia sama sekali tak usilan urusan di luaran. Siu Hang sendiri biasa tidur di kamar tulisnya, makanya Nyonya Teg tidur dalam kamarnya bersama Bun Kiat, anaknya yang kecil. Kamarnya Bun Hiang dan Li Hang berada di depan kamarnya ibu atau mertua mereka.